Halo guys, kembali lagi di channel youtube jago pajak bersama gue Reza masih melanjutkan pembahasan omnibus law kluster perpajakan di bagian meningkatkan kepatuhan wajib bayar dan wajib pajak secara sukarela oke, disini gue akan membahas tentang perubahan sanksi administrasi yang ada di omnibus law kluster perpajakan, yang mana ini diatur di pasal 113 karena tentang KUP, maka diatur di pasal 113, oke kita lihat disini guys yang pertama, jadi ini merubah pasal 19 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 jadi disini kalau dulu ya guys kita tahu bahwa yang namanya sanksi administrasi, khususnya bunga itu rata-rata 2% per bulan maksimal 24 bulan atau ada juga yang gak ada maksimal 24 bulan nah disini kalau kita lihat di omnibus law ini itu terjadi beberapa perubahan dimana intinya sih kita menggunakan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan jadi ada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh menteri keuangan setiap bulannya itu dengan menggunakan KMK biasanya nah jadi ini kita lihat yang pertama oh iya nanti dia ditambah uplift faktor tertentu jadi ada uplift faktor tertentu nah kita akan membahas yang pertama guys ini untuk yang tidak ada uplift faktor atau uplift faktornya adalah 0% ya jadi tarif bunga per bulannya adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh menteri keuangannya berapa dibagi dengan 12 itu berarti dapat bunga per bulan nah apa aja guys yang uplift faktornya itu 0% ya kita lihat disini yang pertama adalah pengenaan sanksi administratif sanksi administratif pajak atas bunga penagihan bunga penagihan ini adalah bunga yang diterbitkan biasanya bunga yang diberikan kepada wajib pajak apabila dia ada SKP atau STP atau ketetapan lainnya yang tidak dibayar dalam waktu 1 bulan ya dalam waktu 1 bulan tidak dibayar lewat dari 1 bulan maka dia akan dikenakan bunga penagihan itu tidak ada uplift faktornya jadi suku bunga acuan dibagi 12 gitu ya kemudian yang kedua adalah angsuran atau penundaan pembayaran pajak sama ini juga angsuran atau penundaan pembayaran pajak ini biasanya berkaitan dengan SKP STP atau surat ketetapan lainnya ya yang dia tidak tidak dapat dibayarkan secara langsung oleh wajib pajak jadi wajib pajak meminta mengangsur atau menunda maka tidak ada uplift faktornya disini jadi suku bunga pacuan dibagi 12 kemudian kurang bayar penundaan penyampaian SPT tahunan nah ini ceritanya adalah kalau penundaan penyampaian SPT tahunan ini biasanya kalau wajib pajak badan yang umumnya ya biasanya wajib pajak badan dia misalnya di bulan April laporan auditnya belum selesai nah dia biasanya minta menunda nah ketika penundaan itu menyebabkan ada yang kurang bayar gitu kan penundaan itu menyebabkan nanti ketika misalnya KB dia baru menyampaikan SPTnya di bulan Juni misalnya bukan bulan April ya tapi bulan Juni nah dan ternyata oh ada kurang bayarnya jadi yang harus di bayar lebih tinggi dibandingkan dengan SPT sementara yang disampaikan pada saat menyampaikan permohonan penundaannya itu nah itu maka disitu nanti akan dikenakan bunga ya jadi dengan uplift faktor 0% jadi suku bunga cuan bagi 12 nah semuanya ini adalah nanti maksimalnya tetap 24 bulan ya guys jadi kalau misalnya lebih dari 24 bulan maka maksimalnya tetap 24 bulan gitu guys nah sebelumnya apa kalau sebelumnya ini pakai tarif 2% ya jadi tarifnya fix 2% jadi ini dengan suku bunga cuan ini pasti akan menjadi lebih rendah ya guys tarifnya ya maksud saya bunganya akan sanksi akan menjadi lebih rendah nah ini sebenarnya tujuannya adalah ya tadi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela jadi kita ingin wajib pajak itu bisa bayar loh gitu jadi jangan sampai dikasih bunga 2% percuma aja kan kita kasih sanksi gede gitu tapi wajib pajak gak bisa bayar nah kita kasih sanksi yang kira-kira wajib pajak itu mampu membayar maka kita kasih disini pakai suku bunga cuan gitu nah kalau uplift faktornya apa sih yang membedakan antara 0% 5% 15% 10% gitu kan maksimal kan ada 15% ya nah yang bedain nanti kalau kita lihat adalah semakin tinggi tingkat kesalahannya gitu ya atau semakin ya semakin lama kesalahan itu dibiarkan nah itu akan semakin tinggi uplift faktornya kita akan lihat nanti guys tapi tetap uplift faktor yang 15% pun menurut saya akan pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan 2% per bulan gitu oke kita lihat lagi disini pasal 8 ayat 2 ayat 2a 9 ayat 2a ayat 2b dan pasal 14 ayat 3 nah ini yang kita akan lihat yang ditambahkan dengan uplift faktor 5% nah apa aja itu kita lihat disini kurang bayar pembetulan SPT tahunan atau SPT masa jadi kalau ada SPT masa atau SPT tahunan yang dibetulkan ya dia salah jadi ada pembetulan SPT dan disitu ada kurang bayar maka dia akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga yaitu dengan suku bunga cuan ditambah 5% dibagi 12 maksimal 24 bulan nah ini dulu gak ada maksimalnya guys jadi ini dulu gak ada maksimalnya sekarang ada maksimal 24 bulan kemudian pembayaran penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak atau jatuh tempo pelaporan SPT tahunan jadi ini telat bayar kurang bayar yang ada di SPT jadi telat bayar jadi ketika pembayaran telat maka akan diberikan sanksi administrasi berupa bunga dengan tarif bunga suku bunga cuan ditambah 5% dibagi 12 kemudian PPH dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar atau dari hasil penyetoran terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung ini STP terkait dengan STP jadi kalau ada PPH dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ini kalau dia ada PPH 25 PPH pasal 25 angsuran PPH pasal 25 tapi tidak dia bayar itu akan ditagihkan melalui STP dengan sanksinya adalah suku bunga cuan tambah 5% dibagi 12 kemudian terdapat dalam berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung itu juga akan dikenakan sanksi sekebunga cuan ditambah 5% dibagi 12 nah kemudian selanjutnya yang uplift faktornya adalah 10% ini adalah pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan kedatakbenaran pengisian SPT ini pasal 8N4 undang-undang KUP pasal 8N4 ini namanya pengungkapan kedatakbenaran kalau sanksinya adanya di pasal 8N5 nah dulu untuk pengungkapan kedatakbenaran pengisian SPT ini sanksinya adalah 50% di pajak yang tidak atau kurang dibayar dan ini memang menjadi agak aneh kenapa? karena kalau misal SKPKB aja SKPKB ini kan sebenarnya sanksi administrasi disebut dengan pengungkapan kedatakbenaran ini kalau dia sudah diperiksa tapi dia ingin pembetulan jadi kalau misalnya sebelum diperiksa dia ingin pembetulan kan dia tadi pakai mekanisme pembetulan yang tarif bunganya adalah suku bunga acuan tambah 5% bagi 12 tapi kalau misalnya dia ingin pengungkapan kedatakbenaran pengisian SPT itu berarti dia sudah diperiksa karena ketika sudah diperiksa dia tidak bisa lagi pembetulan nah ketika dia sudah diperiksa tapi dia ingin pembetulan asalkan selagi misalnya kalau di dalam undang-undang KUP 1884 disebutkan sampai atau selama SKP belum diterbitkan jadi kalau SKP belum diterbitkan yang mana kalau misalnya kita lihat di PP74 di peraturan pelaksanaannya eh sorry PP74 ya PP74 peraturan pelaksanaannya undang-undang KUP disebutkan yang dimaksud sebelum SKP belum diterbitkan itu adalah sebelum SPHP sebelum surat pemberitahuan hasil pemeriksaan gitu kan sebelum SPHP nah itu masih bisa mengajukan pasal 8.4 undang-undang KUP ya pengungkapan terdapatan pengisian SPT kalau dulu itu sanksinya 50% nah padahal kalau kita lihat di SKPKB aja itu sanksinya adalah maksimal ya kalau kurang bayar yang terkait dengan SPT ya yang apa misalnya ya ada SPT kurang bayar gitu itu maksimalnya 48% guys 2% per bulan maksimal 24 bulan jadi 48% lah kenapa kalau misalnya pengungkapan kok malah lebih tinggi sanksinya jadi 50% nah itu kan aneh ya di undang-undang KUP dulu nah makanya di omnibus law diberikan disini nah suku bunga acuan plus 10% which is ini adalah lebih rendah dibandingkan dengan SKPKB karena SKPKB itu nanti kita lihat apply factornya adalah 15% gitu jadi yang tadi yang 50% fix 50% sanksinya berupa kenaikan diganti menjadi tarif sanksih berupa bunga yang ternyata kenaikan diganti jadi bunga yang mana bunganya adalah suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12 gitu ya guys ini adalah sanksih yang berkaitan dengan pengungkapan kebenaran pengisian SPT kemudian selanjutnya sanksih berupa yang apply factornya adalah 15% kita lihat disini itu untuk apa yang pertama adalah sanksih pada SKPKB nah SKPKB ini khususnya adalah SKPKB yang berkaitan dengan pasal 13 ayat 1 huruf A yang mana disitu disebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar bukan yang lain karena yang lain terkait dengan tidak melakukan pembukuan dan sebagainya bukan ini adalah terkait dengan pasal 13 ayat 1 huruf A yang mana sanksihnya dari 13 ayat 2 kalau tidak salah nah ini sanksihnya adalah yang dulunya 2% per bulan maksimal 24 bulan sekarang menjadi suku bunga cuan ditambah uplift faktornya 15% dibagi 12 jadi ini memang sekarang SKPKB ini jadi lebih tinggi tarif sanksihnya dibandingkan dengan sanksi pengungkapan kedatangan pengisian SPT gitu guys kayak gitu kira-kira dan kedua adalah pengembalian PM dari PKP yang tidak berproduksi jadi kalau ada yang seperti yang kemarin gue jelasin ya bahwa ketika ada PM dari PKP yang belum berproduksi itu kan bisa di kreditkan dulu semua PMnya ya sekarang menurut Omnibus Law ya bukan hanya barang modal saja tapi semua barang asal berubah dengan usaha gitu ya ketika ada PMnya itu bisa di kreditkan sebelum dia berproduksi nah tapi jika dalam jangka waktu 3 tahun dia tidak berproduksi maka dia akan ditagi melalui STP menggunakan STP ditagi pajak-pajak yang sudah dikembalikan tadi atau yang sudah di restitusi atau yang sudah di restitusi akan kita tagih melalui STP dengan sanksinya ini sanksinya adalah suku bunga acuan plus 15% dibagi 12 gitu nah ini ya ini contohnya nih ini contoh perhitungannya jadi apabila Menteri Keuangan meletakkan suku bunga acuan pada April 2021 sebesar 4,96% nah dan terdapat jumlah kurang baris 1 juta maka nah kalau misalnya tadi yang aplik faktornya 0% yaudah 4,96 bagi 12 jadi 0,41% kalau misalnya 5% berarti 4,96 ditambah 5 dulu dibagi 12 hasilnya 0,83 kalau yang 10% 4,96 ditambah 10% ya dibagi 12 jadi ini 1,25% jadi ini 1,25% dan 4,96% ditambah 15% kalau 15% ya dibagi 12 hasilnya 1,66% nah ini ini perhitungannya dari dikali 1 juta kira-kira seperti ini guys ini jenis-jenis langsung ini bisa di yang tadi ya tadi udah yang udah gue jelasin bahwa dia diterapkan masing-masing itu ada penerapannya jadi yang 0% itu diterapkan di mana yang 5% diterapkan di mana yang 10% diterapkan di mana dan seterusnya gitu ya nah kita kasih contoh lagi nih guys nah ini ilustrasi pengenangan sanksi administrasi perpajakan contohnya dengan aplifaktor 5% nah yang perlu teman-teman ketahui bahwa kan nanti setiap bulan itu akan ditentukan ya akan ditetapkan oleh KMK suku bunga acuan setiap bulannya nah lalu ketika misalnya dia ada 5 bulan atau 6 bulan gitu suku bunga mana yang kita pakai apakah suku bunga setiap bulan ataukah suku bunga yang mana gitu kan nah yang kita pakai itu adalah suku bunga dari bulan pertama dimulainya sanksi contoh nih ya Tuan A menyampaikan SPI tahunan PPHOP tahun pajak 2020 pada tanggal 17 Juli 2021 ini kan telat nih jumlah kurang bayar sebesar 1 juta dilunasi Tuan A pada tanggal 16 Juli 2021 nah kalau kita lihat SPI tahunan PPHOP itu kan maksimalnya adalah 31 Maret 2000 ini tahun 2020 berarti tahun 2021 kan gitu kan maksimalnya 31 Maret 2021 nah misalnya dia bayar 16 Juli kan terat nah perhitungan sanksi berarti dari apa nah dari kalau kita lihat kalau terkait dengan ini ya itu kan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran nah jatuh tempo pembayaran yang kapan ya tadi tanggal akhir pelaporan SPT tadi 31 Maret 2021 nah berarti kita hitung adalah dari 1 April kan sanksinya itu dimulai dari 1 April 2021 berarti April nih April Mei Juni Juli berarti 4 bulan ya April Mei Juni Juli nah ini kita lihat beda-beda kan April Mei Juni Juli beda-beda nah yang kita pakai yang mana yang kita pakai adalah yang April jadi suku bunga April berapa ditambah 5% ya karena ini terkait dengan pembetulan SPT ya tambah 5% eh sorry terkait dengan telat bayar terkait dengan telat bayar ditambah 5% berarti tadi ya 4,96% ditambah 5% dibagi 12 hasilnya adalah 0,83 yang mana ini menjadi bunga di bulan April nah jadi yang dipakai adalah bunga pada saat pertama kali dia kena sanksi berapa ya perhitungan sanksinya pertama kali dari bulan apa nah itu disitulah di suku bunga yang ada pada saat itu yang digunakan nah kalau kita lihat disini berarti sanksinya adalah 1 juta ya karena kurang bayar 1 juta dikali 0,83% ini adalah 4,96 tambah 5% dibagi 12 dikali 4 bulan karena kan dia bayarnya Juli ya April Mei Juni Juli berarti 4 bulan berarti 8.300 1 kali 4 bulan sanksinya adalah 33.200 rupiah saja gitu guys nah selanjutnya adalah nah ini juga ada perubahan nih terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak sebagai mana berikut ya jadi kalau ada pengusaha yang telah dikukan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak maka dia akan diberikan sanksi dulu itu 2% dari DPP ya dengan STP ya di tagihnya atau yang pengusaha yang telah dikukan sebagai PKP tetapi tidak mengisi faktur pajak secara lengkap ya baiknya tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak atau dia tidak mengisi faktur pajak secara lengkap ya jadi misalnya contohnya tidak ada identitas penjual atau tidak ada NPPP penjual ya nah itu nanti ada pengecoliannya ya jadi selain identitas pembeli atau penerima JKP serta nama dan tanda tangan pembeli ya itu boleh tidak ada tapi kalau misalnya disitu misalnya tidak ada harga barangnya atau tidak ada jumlah PPN yang dipungut dan seterusnya nah itu dianggap tidak lengkap ya nah dulu sanksi nya adalah 2% dikali DPP nah sekarang turun jadi 1% dikali dengan DPP seperti itu ini sanksi perubahan sanksi administrasi kemudian sebenarnya juga ada lagi ini embalan bunga nanti aja kita akan bahas lebih lanjut ada sanksi lagi perubahan terkait dengan sanksi lagi tapi dia beda konteksnya ya konteksnya itu dia berkaitan dengan sanksi atas penghentian pidana tapi itu nanti aja guys kita akan penghentian penyidikan itu akan nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi selanjutnya oke kira-kira gitu dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini nanti kita akan lanjutkan ke materi bunga imbalan bunga perubahan imbalan bunga kemudian kita akan masuk ke tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kepastian hukum dan sistem teritorial bagi WNA tertentu oke guys kira-kira demikian yang bisa gue sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen channel youtube gue dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat bisa di share di seluruh social media yang kalian miliki jangan lupa belajar terus bye-bye selamat menikmati selamat menikmati